Intro Selamat pagi ibu ibu, selamat pagi semuanya Kita ketemu dalam acara kesayangan kita Apalagi kalau bukan di Okebos? Siapos! Wow Eh, ada yang beda hari ini Iya Apa tuh? Aku seneng banget hari ini ditemani oleh 2 gadis Apa gadis? Abos lagi itu Saya salah bukan gadis tapi Tapi Abos Yang satu gadis yang satu janda Bukan Abos Yang satu gadis cantik Yang satu laki-laki yang ganteng Sekarang Kita main sulap Ya Ya Nah ini baru seru Abos bisa sulap? Iya kan udah bisa sulap Ada samain sulap sama rafatar ya Iya Kosong Kosong Hoplah hoplah, beti lapo ya Wow Hebat banget sih Abos Coba Abos Hebat banget lu Iya ini tapi beneran ini weh Ini sih beneran Iya Ini aku goongan Ah Apos kok hebat sih Coba Lihat Saya tidak menyentuh Lihat Lihat Saya pengen lihat Coba Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Hebat sih Iya ini Ini akuin hebat Tapi kalau yang ini sih ketahuan Ya elah ini sih magnet Gini Gini doang Gini doang Gini Ini kan dimasukin Bim salabim Bim salabim Bim salabim Abaka Abra kadabra Terus Lihat Lihat Tuh ini bisa keluar dari sini Bisa lu Bisa lu Coba minjem cincinnya Bisa lu Coba minjem cincin Ada apa Abus? Konsentrasi. Dalam hitungan ketiga, ada seseorang bintang tamu datang. Satu, dua, tiga, silahkan! Halo, mantannya dari tadi gue main sulap karena disini ada mantannya... Pesulap! Mantannya pesulap dan dia juga masih main sulap gak sih? Ah bisa gak sih move on, ah tuh gak bisa move on. Gak usah gitu loh ngebahas-ngebahas yang udah-udah yang tadi disebut itu. Ini belum bisa move on yang tadi disebut itu kali ya? Iya, belum bisa move on tuh. Bukan. Yang udah ya udahlah, ah. Iya, ah. Bukan. Tadi dibahas lagi, kita mengulang lembaran baru gitu loh. Tuh, ah gitu. Bukan ya apa-apa. Tuh begini tinggi banget. Aduh tembak-tembaknya. Tinggi banget aja, ah. Emang aslinya tingginya berapa juta ya? Satu, tujuh limaan. Satu, tujuh limaan. Tuh, pendek banget segini. Tapi orang-orang taunya kalo Kalina ini kan seorang magician. Tapi gak pada tau kan kalo dulunya Kalina ini seorang model. Yaaay. 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 Yaaay model. Di jalan sama Mama, ada salah satu asistennya Mas Aji Notonegoro. Itu manggil aku, terus aku dikenalin sama Mas Aji. Terus aku disuruh dateng besoknya untuk ke tempatnya Mas Aji. Tiga kali dateng, aku gak balik lagi. Hah? Kenapa? Kok gak balik lagi? Dih. Aku dikatain terus. Soalnya aku tuh waktu itu kan cowok banget kan. Gak bisa pake heels. Kali pake heels jatoh terus. Pake heels jatoh terus gitu kan. Jadi ya, keluar aja gak mau balik lagi. Dikatain cowok banget. Dia dikatain cewe banget ya. Jadi dulu Kalina waktu ikutan model gak merasa nyaman gitu. Karena tomboy. Bukan gak merasa nyaman. Waktu itu sempet keluar. Karena mungkin masih belum. Jujur sih kalo misalkan dibilang nyesel saat itu. Ada penyesalan karena keluar dari Mas Aji gitu. Terus. Karena kita sama-sama tau. Orang kalo misalkan model yang dipanggil sama dia. Diambil sama dia tuh. Jadi. Jadi banget. Sampai akhirnya berapa. Berapa bulan kemudian. Aku nganterin sahabat aku. Untuk daftar ke salah satu agensi. Untuk jadi modeling. Di agensi modeling untuk jadi model lah gitu. Nah aku cuman nungguin aja. Karena emang aku tuh gak mau kan. Gak mau jadi model sebenernya. Sampai. Ada waktu. Mas Wawan. Wawan Soeharto. Mas Wawan nanya kamu tuh ngapain. Aku bilang aku nganterin temen aku gitu. Terus. Kenapa gak isi biodata juga. Aku isilah biodata aku. Satu atau dua minggu kemudian. Aku malah aku yang dipanggil. Aku yang dipanggil untuk jalan. Untuk fashion show waktu itu. Untuk show rambut lah. Untuk show rambut. Dan aku juara satu. Ya. 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 Baik. Jadi waktu itu akhirnya juara satu. Akhirnya lanjutin karir sebagai model. Lanjutin sebagai model. Sampe. Awal tahun 2001. Itu ketemu sama Deddy. Ketemu sama Mas Deddy. Terus udah deh gak boleh ikutan modeling lagi. Oh jadi. Sama Mas Deddy. Kalina gak boleh jadi model. Waktu itu udah gak. Jangan ikutan modeling lagi lagi. Oh kenapa? Karena Mas Deddy cemburuan kali ya. Banyak cowok-cowok. Ya bukan. Bukan. Karena. Apa ya. Mungkin dia punya alasan sendiri. Kenapa aku tuh gak boleh kerja lagi. Jadi pas. Pokoknya selama sama dia. Udah gak. Gak. Tapi ini bagus. Dia menghargain keputusan. Siapa laki-laki yang di sampingnya dia. Ini baru banget. Perpuan yang lain. Ya. Ya bos. Bukan nurut. Itu kan menghargai. Jadi. Si laki-lakinya bilang ya mungkin. Udah kamu jangan jadi model lagi. Mas Deddy bilang gitu. Ya mbak. Tapi abis itu. Maaf aku potong. Abis itu aku tuh. Bantu dia untuk. Show-nya. Di magician. Aku dulu pertama kali ngeliat Mas Deddy tuh. Sering berpasangan. Sama sama Kalina dulu. Yang di awal-awal kan. Maksudnya. Sering tampil. Sulap banget. Tapi sulap juga bisa sulap. Iya. Emang dia magician. Wah gak tau. Emang lu gak perbajar cowok. Eh. Maksudnya. Maksudnya. Ini udah cowok. Maksudnya. Ya mumpah. Menjadi laki-laki sejati. Mau dong. Mau. Gimana caranya. Ke belakangnya. Di mana-mana. Laki-laki diajak Kalina cantik. Ke belakang. Haiyuu. Gitu. Nanti kita liat dulu, kita nostalgia beberapa foto Kalina waktu jadi model. Looking to visual. Ih cantik banget. Cantik banget, sumpah. Kalina cantik banget, beneran. Patesan Nas Deddy dulu kelepek-kelepek. Tapi, waktu jadi model kalau catwalk katanya sering kepleset melulu ya? Jatuh melulu? Awal-awalnya, sempet. Makanya waktu itu kan pas di awal-awal aku tuh gak biasa pake heels kayak gitu. Jadi belajar di rumah pake heelsnya mama, jatuh-jatuh. Makanya itu kenapa aku gak balik lagi. Bukan karena aku gak mau tapi karena aku gak bisa saat itu. Karena tomboy dulunya jadi susah deh jalan catwalk. Terpleset melulu. Dan waktu itu sempet-sempet agak sedikit gak pede sih. Karena maksudnya aku tuh kan mulai semuanya tuh dari nol banget. Gak punya sepatu kayak yang bagus-bagus kayak yang lain. Yang lain mungkin pake yang ratusan ribu, jutaan saat itu gitu. Terus aku cuma pake yang harganya gak sampe seratus ribu. Aku beli di melawai dan alhamdulillah. Tapi aku bisa berjajar dengan model-model yang memang sudah. Oh liat. Jangan minder. Maksudnya gini loh. Untuk menjadi sukses kita gak perlu hidup dari background keluarga kaya. Justru kalau yang dari biasa-biasa aja. Malah maaf ada temen-temen saya bahkan dari keluarga yang tidak mampu. Kalau memang kita gak minder, kita punya potensi. Kita hanya bisa mengasah diri kita. Malah bisa jadi orang yang sukses. Aku juga keluarga aku backgroundnya bukan keluarga orang berada. Iya. Maksudnya aku menengah ke bawah. Dan aku tuh gak malu untuk itu. Bahkan mama papaku kan pisah saat aku umur 5 tahun. Oh gitu. Mama papaku pisah saat aku umur 5 tahun. Nah rumah mamaku tuh sama nenek aku. Jadi masuk gang kecil yang bahkan mobil aja tuh gak bisa masuk gitu. Jadi kalau misalkan dulu kalau pas Mas Deddy kasar kayak ngapel aku tuh. Udah dia kayak di arak gitu di dingin sama anak-anak di kampung gitu. Yang udah sampe masuk ke dalam depan rumah. Apalagi Mas Deddy kan dulu rambutnya kayak pendekar Hong Kong ya. Cammy Mouse kan. Cammy Mouse. Cammy Mouse. Nah kalau ada orang yang pengen lihat botak gondrong ya dia saat itu. Mas Deddy tuh harusnya masuk muri loh. Ya botak gondrong tuh dia. Tapi aku sangat salut sama Kalina sama Mas Deddy. Karena ya memang kan gak ada ya. Gak ada lah rumah tangga yang mau berpisah kan gak ada. Tapi kalau memang suratan takdir begitu ya harus bagaimana lagi. Tapi hebatnya apa? Mas Deddy sama Kalina meskipun sudah berpisah bukan suami istri lagi. Tetapi mereka bisa menjadi sahabat malah bisa menjadi adik kakak. Mereka berhubungan baik. Itu yang luar biasa. Gimana sih? Nah kan orang rata-rata nih. Kalau udah cerai nih buah kak. Ya urusan anak juga kadang. Ya udah. Tapi kalau Kalina tuh bener-bener masih bisa kayak adik kakak malah kayak keluarga gitu. Aku terlalu mencintai Aska gitu. Jadi aku tuh gak mau jauh dari anak aku. Iya. Jadi sebisa mungkin aku pengen sesering mungkin datang ke rumah anak aku. Jadi kalau aku bermusuhan dengan papanya. Anak aku kan tinggal sama papanya. Aku sulit untuk ketemu sama Aska. Jadi aku mencoba supaya bagaimana sih menciptakan bahwa walaupun sudah cerai itu masih seperti saudara. Kita tali silaturami jangan sampai putus gitu. Tidak mudah setelah pisah tuh menjadi seperti aku sama Mas Deddy sekarang. Prosesnya tuh cukup lama gitu. Makanya kalaupun misalkan kayak sekarang Mas Deddy punya sama Sabrina. Aku sama Sabrina tuh kita udah kayak adik kakak banget. Aku sayang banget sama dia. Begitu juga sebaliknya. Dan kalau aku sama misalkan aku ada pasangan pun. Mereka tuh harus mengerti aku sama Mas Deddy tuh seperti apa. Kalau kedekatan kita udah bukan seperti dulu lagi. Kalau ditanya masih sayang gak sih? Masih sayang sama Mas Deddy. Tapi konteks sayangnya kan beda. Aku menyayangin dia seperti kakak. Bukannya seperti suami lagi atau pasangan lagi. Jadi kalau ada yang cemburu capek. Seumur hidup cemburu sama Mas Deddy gitu aja. Emang aku salut. Kalina sama Sabrina ya. Sabrina kan betul ya. Sabrina yang kekasihnya Mas Deddy sekarang. Udah menjadi seperti adik kakak. Malah gak ada cemburu-cemburuan. Nih looking to visual. Lihat tuh. Selfie bareng. Sama contoh kayak Nagita sama Laudia Sintyabella. Tuh lihat tuh fotonya. Itu Aska di tengah-tengah. Sebelah kanannya Sabrina. Sebelah kirinya Kalina. Kalau Aska sendiri gimana Kalina? Dia awal-awal canggung atau sekarang manggil Sabrina apa? Kakak. Kakak? Oh manggil Sabrina kakak. Aku selalu bilang sama Sabrina pun maksudnya. Pasti ada Aska tuh sempat ngomong sama aku. Apa yang dia suka dan dia tidak suka. Disini aku jelaskan bahwa siapapun yang menggantikan posisi. Bukan menggantikan sih. Maksudnya yang menjadi pasangan aku atau Mas Deddy. Itu bukan menggantikan posisi orang tuanya Aska. Tapi menjadi kakaknya Aska. Dan itu yang harus dimengerti sama mereka. Dan disini Sabrina itu menempatkan dirinya itu bagus banget. Dia tidak mencoba mengambil posisi aku sebagai ibunya Aska. Tapi mendekatkan dirinya itu sebagai kakaknya Aska. Temennya Aska itu. Dan yang aku sukanya dia bisa menempatkan diri disitu. Wah itu perlu dicapur. Memang benar itu. Memang benar loh. Karena komunikasi itu penting. Kalina, Mas Deddy, Sabrina. Mereka sekarang bisa sangat berhubungan baik karena apa? Karena komunikasi. Bener kan? Kalau misalnya kita gak mulai berkomunikasi. Gak mulai menjelaskan gimana kita mau memulai hidup yang baik. Karena komunikasi itu sangat penting. Nah kalau kita lihat tadi. Aska. Tadi Kalina bilang. Waktu pertama kali saya tanya. Mbak gimana sih caranya sama mantan suami bisa seperti adik kakak? Tadi Kalina jawab kata-kata yang keluar karena cinta sama Aska. Seberapa besar artinya Aska untuk seorang Kalina? Anwar coba. Coba Anwar. Keren. Karena Aska itu jago. Dia memang jago tendangan. Dia juga bela diri. Tapi bukan kayak gitu juga. Abun bela diri. Coba bela diri kayak gimana? Ayo coba. Juga balik. Siap. Ayo Anwar. Bukannya apa-apa tanggung. Harusnya kejedot biar rating. Juga balik. Terima kasih. Sampai jumpa! Assalamualaikum. 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 Terima kasih.